Pemilih sudah berubah dari segi usia. Hukum, politik bisa diatur. Di banyak negara begitu. Tapi perut rakyat ini punya agama sendiri, nggak bisa diatur. Apakah manajemen organisasi seorang AHY cukup punya kontribusi dalam kenaikan demokrat? Memang cara operasinya keren. Sangat teknologi, AHY ini sangat teknologi. Tapi kurang lengkap kalau kita nggak ngomong sedikit soal politik. Ini Pak Ade masih sebagai jajaran pengurus DPP Partai Demokrat? Ya, sementara masih dipercaya oleh Ketua Umum untuk memimpin itu. Dari 15 tahun ini. Survei terakhir Partai Demokrat melompat luar biasa itu settingan atau gimana? Kan kumpas itu. Siapa yang bisa setting kumpas? Kalau yang lain mungkin boleh dicurigai lah. Tapi hampir semua survei memang terjadi kenaikan yang signifikan ya Partai Demokrat? Menurut Anda apa sebabnya? Satu, pemilih sudah berubah dari segi usia. Yang kedua, Patronase itu semakin kurang menarik. Yang ketiga, faktor kondisi ekonomi. Ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, Patronase itu cenderung tidak diikuti. Akhir 65, rakyat turun, anak-anak muda ini, teritura, turunkan harga. Ekonomi buruk, Bungkara jatuh. 97, 98. Sama juga. Waduh, lu gusur itu membawa Bututut keliling pondok. Aku ikut. Iya nggak? Iya. Ada fenomena kerudung Mbak Tutut itu. Iya. Wah, orang Islam semua suka. Masalahnya ekonomi hancur. Dan hampir jadi presiden ya. Ekonomi hancur, jatuh. Doa politik, segala macam. Kekuatan tentara nggak bisa dipakai. 2004, Bumega Incamban, wakilnya Ketua PBNU. Kalah. Kalah, ekonominya buruk. Hukum, politik, bisa diatur. Di banyak negara begitu. Tapi perut rakyat ini punya agama sendiri, nggak bisa diatur. Tapi karena itu demokrat naik. Memang surveinya bunyinya begitu. Mayoritas pemilih milenial, gen Z ini juga paling banyak milih demokrat. Survei yang tadi ada di Kompas tadi. Iya, iya. Kekecewaan orang terhadap kondisi ekonomi juga meningkatkan. Oke. Tandanya kepuasan kepada pemerintah turun terus. Sampai titik terendah. Oke. Tapi memang faktor mesin politik yang dikendalikan AHI, AHI ini memang petarung. Nah, itu sebetulnya pertanyaan kunci terakhir saya banget. Iya. Supaya sebelum dijawab, saya mau tanya lebih spesifik. Memangnya, orang kan beranggapannya. AHI ini nggak ngerti apa-apa. Kecil udah kaya, Twitter sekolahnya, ya kan. Karir di militer, bukan karir di politik. Kemudian baru tarung politikan belum lama ketika dipilgup DKI. Lalu kemudian jadi, kalau nggak salah, semacam badang pemenangan pemilu atau apa. Kemudian baru kemudian jadi ketung. Apakah manajemen organisasi seorang AHI cukup punya kontribusi dalam kenaikan demokrat? Saya menganggap malah faktornya agak dominan. Anak ini pandai banget. Kemampuan mengorganisir kekuatan, mengendalikan sistem operasi pertempuran ini keren. Jadi nggak ada rapat itu yang asal ngomong itu nggak ada. Datanya dibuka. Ini kondisinya, posisi kita di sini, rival kita di sini. Ini yang harus kita lakukan. Ini tanggung jawabnya ini, ini tanggung jawabnya ini, seminggu sekali kalian rapor. Contoh misalnya, kasus Muldoko. Seorang mayor katanya dikelecehkan begitu lah. Kami ikut itu bagaimana persiapan menghadapi itu. Memang cara operasinya keren. Sangat teknologi, AHI ini sangat teknologi. Dan bisa memimpin. Bisa memimpin. Lumayan efektif lah. Efektif. Dan karena usia, kan hampir 70 persen pengurus DPP ini mudah-mudah seperti saya ini. Anak-anak umur 27, 30, paling tinggi 45 itu banyak. Dan bahan bakunya bagus. Sekolah bagus, pengalaman berorganisasi. Misalnya Andi Arief lah, yang orang kadang-kadang jengkel gitu. Waktu orang-orang ini masih naik bis, bayar 100 rupiah ongkosnya itu. Naik KRL. Andi Arief itu udah cover majalah Tempo, pos. Orang pergerakan, menggerakkan jaringan itu ada... Senior saya di Smith itu, Pak. Jadi kira-kira nih, bakal jadi calon wakil presiden gak nih? Mas Ahaya ini? Takdir harus diusahakan, harus di... dijemput. Tapi kalimat kunci dari Mas Ahaya ini kan clear ya? Clear. Harus menang kan? Ikut gerbong yang menang, kira-kira gitu ya? Iya. Menang, jadi kan gini, ada kaedah usul fikirnya begini. Wes. Kita belajar itu. Iya, gimana? Kalau tidak bisa dapat semuanya, jangan dibuang semuanya. Jangan dibuang semua, iya. Ideal itu, pil presnya menang, pilknya menang. Itu pasti tujuan... Menangnya demokrasi itu ya tiga besar lah ya. Iya, tiga besar. Itu sudah modal kuat untuk bisa ikut mengontrol jaraknya pemerintah. Pemerintah. Tradisi kepemimpinan kayak SB ini. Ini sebetulnya. Lah ini baru pertama loh. Kita punya presiden yang naik dengan beradab, turun dengan terhormat. Iya kan? Iya, ya. Presiden Jokowi juga ada kemungkinan turun dengan terhormat. Kita tinggal dua tahun. Iya. Kita tidak tahu akan seperti apa. Mampukah dua tahun ini kembali recovery ekonomi tumbuh? Iya. Itu harapan kita. Oke. Kita ingin... Walaupun presiden SB tidak menghadapi COVID. Sorry ya, saya agak membela presiden Jokowi ini. Resesi 2008 itu parah dunia. Oh ya, ya, ya. Semua pemimpin punya tantangannya. Iya enggak? Yang membedakan kapasitasnya. Oke. Oke, Pak Deng. Jangan politik itu capek. Yaudah. Ini kita akhiri. Nanti mau kapan-kapan Mas Aye saya podcast, Pak Deng. Katanya agak rumit kalau Mas Aye. Ya, sacanom gak mungkin. Sibuk aja. Sibuk aja. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Sebenarnya obrolan ini masih kurang tanek kalau istilahnya orang Jawa karena memang orang yang saya ajak ngobrol ini sangat-sangat berpengalaman di berbagai bidang terutama bidang-bidang yang kebetulan saya suka. Pertanian dan perikanan juga ada unsur politiknya. Saya jadi terharu. Maturun, Pak D. Iya, sami-sami. Pak D akan meneruskan perjalanan ke Madiun untuk menengok ibundanya. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Eh, sebelah. Katanya saya mau dikasih sesuatu. Saya ada oleh-oleh. Oh, iya. Ini perubahan itu dari zaman ke zaman selalu di motori oleh anak muda. Oke. Kalau ada anak muda pro statusku ya dia akan menua lebih cepat. Nah, ini kaos cahnom. jenis. Jangan lupa untuk menerima. Jangan lupa. Jangan lupa untuk menerima. Terima kasih.